Ayam potong broiler merupakan ras pedaging hasil persilangan bangsa ayam dengan daya produktivitas tinggi terutama dalam memproduksi dagingnya. Banyak yang menganggap ayam broiler sebagai salah satu ternak yang paling ekonomi dengan produksi yang relatif cepat. Keuntungan yang diraih tentu banyak, namun dibayar dengan pemeliharaan yang baik juga. Sebelum mulai beternak, harus mempertimbangkan sebaik-baiknya hal pokok yang diperlukan oleh ayam pedaging dan tata cara pemeliharaannya. Untuk itu pada kesempatan kali ini, mari kita pahami sama-sama cara beternak ayam potong broiler. Sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe MZ Budidaya agar channel ini semakin berkembang. Mengapa budidaya ayam potong broiler juga menguntungkan? Ayam potong broiler memiliki siklus produksi yang relatif cepat yaitu sekitar 4-6 minggu saja. Waktu yang dibutuhkan untuk membudidayakan ayam potong broiler ini tentu cukup singkat, terlebih lagi dalam kurun waktu tersebut dapat menghasilkan ayam berbobot sekitar 1,5 kg per ekornya. Selain siklus produktifitasnya yang relatif cepat dan singkat, ayam potong broiler juga dinilai ekonomis. Daging ayam ini dijual dengan harga terjangkau, sehingga masyarakat dapat membelinya tanpa merogoh banyak pendapatannya. Dengan bobot badan yang tinggi serta daging berserat lunak, tampaknya ayam broiler sangat diminati oleh konsumen. Apa saja persiapan sebelum memulai beternak ayam potong broiler? 1. Persiapan kandang ayam Sebuah kandang merupakan modal awal yang harus dimiliki secara mutlak, sebelum memulai beternak ayam. Biasanya, satu kandang bisa digunakan untuk beberapa tahun ke depan. Jika menghiraukan hal ini bisa berakhir rugi. Kandang ayam broiler juga sedikit berbeda dari ayam pada umumnya, karena ayam ini butuh yang namanya perhatian khusus. Kalau tidak ayam broiler yang peliharaannya tidak baik maka tidak akan berkembang. 2. Lingkungan Dalam membuat lingkungan ternak ayam yang nyaman, kandang harus memperhatikan segi keamanannya. Seperti hama yang dapat menyerang hewan ternak, contohnya musang dan tikus seringkali masuk ke dalam kandang yang keamanannya kurang terjaga. Selain segi keamanannya, dalam membuat kandang perlu perhatian untuk kenyamanan bagi hewan ternak itu sendiri. Kandang yang baik dan kehangatan yang terjaga di dalam kandang, sehingga ayam tidak akan mati kedinginan. 3. Tinggi dan lokasi Tinggi sebuah kandang juga perlu diperhatikan, agar siklus udara yang didapatkan cukup. Minimal ketinggian kandang adalah setengah dua meter atau dua meter dari permukaan tanah, guna menghindari zat amonia terhirup oleh ayam. 4. Arah bangunan Arah bangunan kandang yang baik adalah bagian lebarnya, harus membujur ke arah barat dan timur sehingga kandang berada di sebelah barat dan timur dengan tujuan, agar mendapat sinar matahari yang cukup. Peternakan yang baik juga tidak berdekatan dengan pemukiman. Masyarakat mungkin akan terkena infeksi atau penyebaran polusi udara dari bebauan kotoran ternak kita. Baiknya lokasi kandang harus jauh dari pemukiman penduduk. Namun jika ingin tetap dekat pemukiman, pastikan di bawah kandang kalian buatlah sumur atau kolam yang cukup besar untuk memelihara ikan, seperti lele, patin, gabus, dan lainnya. Agar kotoran tersebut tidak terlalu berbau. Karena kotoran itu akan dimakan oleh ikan peliharaan kalian. 5. Persiapan pakan, air, obat, dan vitamin Pakan dan air merupakan salah satu hal penting yang selalu dibutuhkan oleh hewan ternak. Dalam hal ini, ayam perlu diberikan konsumsi sesuai dengan kebutuhan. Pakan yang diberikan harus sesuai dengan umur ayam dan selalu tersedia agar mudah dimakan. 6. Persiapan peralatan Peralatan yang dimaksud dalam persiapan beternak ayam adalah alat yang dianggap penting digunakan saat memelihara ayam. Alat tersebut adalah tempat minum, tempat makan, dan alat untuk membersihkan kandang. 7. Persiapan memilih DOC atau anak ayam broiler DOC merupakan singkatan dari Day Old Chicken, yang menjadi kunci kesuksesan para peternak ayam. Dengan memilih bibit unggul tentunya pakan dan waktu panen akan menjadi efisien. Apabila salah dalam memilih bibit ayam, akan berpengaruh pada pakan yang digunakan lebih boros dan waktu panen yang relatif lama atau telat dari biasanya. 8. Memahami cara pemeliharaan ayam potong broiler Sebelum memulai peternakan, selain memahami apa itu peternakan, cara memelihara hewan ternak dengan baik dan benar tentu sangat diperlukan. Pemeliharaan dalam beternak ayam mencakup menjaga kebersihan kandang, pemberian pakan, hingga vitamin pada ayam. Penjual bibit entah perusahaan peternakan, maupun toko, dan agen biasanya menjual bibit dengan sistem box. Perlu dipastikan setiap boxnya agar bisa dipastikan bibit yang dibeli adalah bibit yang berkualitas. Cek kondisi kesehatan anak ayam sangat penting agar tidak menular pada bibit yang lainnya. Fisik ayam broiler yang sehat, biasanya suara dari anak ayam yang berkualitas terdengar lebih nyaring. Badannya mampu bergerak gesit, lincah, dan tidak terkulai lemas. Jika terdapat cacat bawaan, ayam tersebut akan menghasilkan produk daging yang tidak berkualitas. Pastikan sayapnya simetris dan tidak menjuntai ke bawah. Jika sayapnya tidak simetris, itu bisa menjadi pertanda cacat bawaan. Badan yang kokoh, kaki yang mampu menopang tubuh, berjalan tidak pincang, juga menjadi faktor penentu apakah anak ayam tersebut sehat atau tidak. Untuk mendapatkan bibit yang terpercaya, peternak perlu memilihnya dari perusahaan pembibitan yang cukup terkenal dengan reputasi yang cukup baik. Disarankan bagi para peternak untuk bergabung dengan komunitas peternak ayam, agar mendapat informasi yang baik mengenai pemilihan bibit ayam. 9. Cara memilih jenis tempat makan ayam potong broiler Jenis tempat makan ayam sendiri terdiri dari dua macam, yaitu tipe manual dan otomatis. Tipe manual diisi sendiri oleh peternak dan selalu dipantau pemberiannya baik dalam skala besar maupun kecil. Tipe otomatis memungkinkan tempat tersebut diisi sesuai dengan waktu yang ditentukan dan lebih efisien untuk peternakan ayam yang lebih besar. Baby cheek feeder merupakan tempat makan khusus anak ayam yang bertipe manual. Biasanya tempat makan ini digunakan untuk ayam yang berusia satu minggu atau tujuh hari. Tingkat kebersihan baby cheek feeder, dijamin baik karena terlindungi dari kotoran dan tidak mudah berceceran keluar. Super feeder grill, maupun non-grill, merupakan tempat pakan ayam manual yang dapat digunakan ayam kecil maupun ayam dewasa. Perbedaannya terletak pada sekat bagian alasnya, jika grill memilikinya guna mencegah bibit naik ke atas bagian pakan, sedangkan non-grill tidak terdapat sekat. 10. Berapa kilogram pakan untuk 100 ekor ayam potong broiler Mengetahui berapa kilogram pakan yang dibutuhkan untuk ayam potong broiler, merupakan acuan utama sebelum membeli bibit. Perhitungan pakan ini sangat dibutuhkan oleh para peternak sehingga peternak dapat mengetahui berapa modal awal yang dibutuhkan untuk pakannya. Pemberian pakan pada ayam potong broiler terkadang kurang efektif karena ketidaktahuan peternak akan kebutuhan pakan ayam tersebut. Kebutuhan ayam sendiri per hari sudah memiliki ketetapan atau hitungan bakunya sendiri. Biasanya disesuaikan dengan hari atau umur si ayam tersebut. Untuk 4 minggu sampai masa panen, perkiraannya ayam memerlukan pakan dengan total 2,2 kilogram per ekornya. Sehingga, total pakan yang dibutuhkan untuk 100 ekor, sekitar 220 kilogram atau 2,2 kilogram per 100 ekor ayam. Atau sekitar 4 sampai 5 karung pakan untuk ayam broiler 100 ekor sampai masa panen. Satu sak pakan ayam potong broiler biasanya berisi sekitar 50 kilogram. Untuk mendapatkan total 220 kilogram, maka peternak membutuhkan sekitar 4,5 karung pakan ayam broiler untuk 100 ekor sampai masa panen atau untuk 4 minggu. Meskipun itu adalah hitungan yang paling sederhana atau simple, masih ada hitungan yang lebih mendetail dan jelas seperti yang akan dijelaskan berikut ini. Pemberian pakan disesuaikan dengan umur bibit broiler agar bobotnya dapat terus dipantau. Minggu pertama yaitu hari pertama hingga hari ketujuh, bibit ditempatkan ke kandang penghangat dan segera diberi air minum hangat, bisa ditambah gula guna mengembalikan energi yang hilang selama perjalanan menuju ke kandang. Pakan yang diberikan per ekor adalah 13 gram atau sekitar 1,3 kilogram untuk 100 ekor ayam. Jumlah 1,3 kilogram sendiri merupakan kebutuhan minimal untuk satu hari, sehingga jumlahnya dapat lebih dari nilai tersebut. Untuk pakan yang diberikan pertama kali pada bibit adalah pakan yang berupa butiran kecil pecah atau krumbles. Di hari kedua ayam harus diberi air minum. Minggu kedua, 43 gram per ekor. Minggu ketiga ayam diberi makan masih sesuai dengan sebelumnya, bedanya pada minggu ketiga, kebutuhan pakan menjadi lebih banyak yaitu sekitar 48 gram per ekor atau 4,8 gram untuk 100 ekor. Untuk lebih optimalnya juga perlu diberikan vitamin pada air minum ayam. Hitungan ini untuk pemberian pakan untuk satu harinya. Minggu keempat, yaitu sekitar hari ke-22 hingga ke-28, pakan yang dibutuhkan disesuaikan dengan ukuran tubuh ayam. Jika ayam memiliki berat sekitar 1,25 kilogram, artinya beratnya normal dan yang dibutuhkan per ekor, sekitar 65 gram atau 6,5 kilogram untuk 100 ekor dalam satu hari. Terakhir, minggu ke-5 yaitu hari ke-29 hingga ke-35, peternak perlu mengontrol kandang dan kebutuhan pakan lebih berhati-hati. Pada umur ini, ayam membutuhkan sekitar 88 gram per ekor atau sekitar 8,8 kilogram untuk 100 ekornya untuk satu hari. Dalam perhitungan yang lebih mendalam ini, kebutuhan pakan yang dibutuhkan selama 5 minggu adalah sekitar 149,8 kilogram untuk 100 ekor ayam atau sekitar 2,5 karung pakan ayam yang dihabiskan untuk bisa panen. Biasanya dengan jumlah tersebut per ekornya bisa memiliki bobot badan 1,8 hingga 2 kilogram yang sudah siap untuk dipanen. 11. Tempat minum ayam potong broiler Tak jauh berbeda dengan memilih tempat makan, tempat minum yang baik juga diharapkan memiliki desain yang ergonomis agar tetap higienis digunakan. Terkadang bibit maupun ayam dewasa tak sengaja menginjak tempat minumnya dan air menjadi kotor dan bisa juga tercemar bakteri. Untuk tempat minuman memiliki 5 pertimbangan utama yaitu 1. Memudahkan ayam untuk minum 2. Terbuat dari bahan yang tidak bereaksi dengan bahan kimia dan tidak mudah pecah 3. Pemasangan, perawatan, dan pembersihan yang mudah 4. Berwarna menarik bagi ayam 5. Biaya yang dibutuhkan untuk membeli dan merawat juga cukup terjangkau Tipe dari tempat minum terdiri yang terbuka dan tertutup Pembagian ini ditentukan berdasarkan bentuk dari tempat minum itu sendiri Sistem terbuka menampung air pada wadah yang cukup terbuka, sedangkan sistem tertutup hanya mengeluarkan air ketika dibutuhkan dari dalam pipa Tipe yang terbuka terdiri tempat minum manual dan semi-otomatis Tempat minum manual biasanya berharga murah dan penggunaannya termasuk mudah Sayangnya, ketersediaan air untuk ayam menjadi terbatas karena harus diisi ulang secara manual dan mudah tumpah Tipe tertutup dikenal sebagai nipple drinker Tempat minum ini selalu menyediakan air minum dan tidak mudah kotor terlebih lagi perawatannya terhitung mudah Tipe seperti ini menawarkan kelebihan yang cukup banyak sehingga biayanya cukup mahal dan pemasangannya juga membutuhkan ahli khusus 12. Kesehatan ayam potong broiler Berbicara tentang pertumbuhan dan perkembangan ayam potong broiler tak akan lepas dari pentingnya kesehatan Pada bagian ini biasanya ayam diberikan obat atau vitamin melalui air minum Lalu, ada hal yang paling utama dilakukan yaitu vaksinasi Selanjutnya, kita akan membahas pengecekan tubuh atau bobot badan Hal ini sangat penting dilakukan oleh para peternak untuk mengetahui kualitas dari daging ayam broiler yang kelak akan dijual Pengecekan ini biasanya dikenal dengan istilah sampling Waktu yang tepat untuk melakukan sampling berat badan adalah ketika ayam berumur 28 hari Pada ayam yang sudah berumur 28 hari sudah memiliki minimal berat badan yang ideal yaitu 1,25 kg Pada sampling berat badan, peternak juga disarankan untuk sekaligus mengontrol kesehatan ayam yang sudah mulai rentan pada penyakit di umur ini Selanjutnya pada umur 35 hari, ayam perlu ditimbang kembali Pada umur 35 hari, berat badan ideal ayam adalah sekitar 1,8 hingga 2 kg Berat badan tersebut merupakan angka yang menjadi tolak ukur pertumbuhan ayam yang baik Jadi, sampling berat badan ini dilakukan pada umur 28 dan 35 hari 13. Cara menghitung biaya budidaya ayam potong broiler Setelah kita memahami persiapan dan cara pemeliharaannya, ada hal lain yang tentunya cukup penting diketahui oleh para peternak dalam memulai usaha atau bisnis dari ayam potong broiler Peternak harus mengetahui harga pas agar hasil penjualan beriringan dengan harga pasar Modal tetap dan biaya operasional Modal tetap adalah modal awal yaitu dari modal pembuatan kandang dan membeli alat-alat keperluan untuk peternakan Biaya operasional skala kecil bibit ayam 200 ekor perkiraan mencapai 1.200.000 untuk 2 bok ayam boiler isi 200 ekor Namun harga ini hanya perkiraan, tergantung daerah kalian masing-masing Untuk 1 karung pakan ayam berisi 50 kg, harga pakan ayam boiler bisa mencapai 500.000 lebih Untuk sampai panen biasanya memerlukan 5 karung pakan Harga tergantung daerah masing-masing Obat dan vaksin biasanya dalam 1 bulan bisa mencapai 300.000 Biaya listrik untuk 1 bulan sekitar 150.000 Perkiraan total untuk 1 bulannya mencapai 4.150.000 Untuk modal operasional berternak ayam, ini belum terhitung dengan modal tetap Pendapatan Selanjutnya kita juga perlu menghitung total harga penjualan berdasarkan harga pasar Biasanya bobot badan ayam yang sudah bisa dipanen adalah di atas 1,5 kg Ayam bisa dipanen ketika umurnya sudah mencapai 30-35 hari Satu ayam biasanya dihargai 20.000 hingga 30.000 tergantung beratnya Jika ingin 2 kg untuk 1 ekornya biasanya 40 hari untuk waktu panennya Dengan data tersebut, kita bisa menghitung pendapatan pada skala kecil yaitu untuk 200 ekor Dengan asumsi total mereka semua bisa dijual dengan harga 20.000 Maka total pendapatannya adalah 4 juta Namun jika beratnya bertambah, bisa seharga 30.000 Maka pendapatan kita adalah 6 juta rupiah Skema sistem permodalan mandiri Sistem permodalan yang tadi dibahas disebut juga sebagai permodalan mandiri Tidak terikat mitra manapun, sehingga peternak bebas mengelola peternakannya Namun, begitu pula dengan resiko yang ditanggung cukup besar Bila mengalami kerugian, peternak akan mengalami rugi yang besar seperti musim virus atau perawatan yang kurang Itu dia contoh modal dan hasil pendapatan dari contoh usaha ternak mandiri yang berskala kecil Namun, kita juga bisa ikut beternak dengan mengikuti sistem kemitraan Sehingga biasanya minim resiko dibandingkan dengan mandiri Keuntungan biasanya dihitung dari jumlah total pendapatan dikurangi biaya modal operasional Misalnya pada skala kecil total pendapatan selama sebulan sekitar 6 juta rupiah Dikurangi total biaya operasional 4.150.000 Maka keuntungan yang kita miliki saat ini sekitar 1.850.000 untuk satu bulannya Itu tergantung skala ayam yang ingin kalian pelihara Makin banyak kalian pelihara, maka makin banyak pula modal yang dibutuhkan Dan makin banyak juga untung yang kalian dapatkan untuk satu bulannya Jika dirata-ratakan dalam setahun, omset yang akan didapatkan sekitar 72 juta dengan laba bersih Atau keuntungan kita 22.200.000 Bila dibulatkan omset per tahun untuk skala kecil akan berkisar dari 70 hingga 80 juta rupiah Dan laba atau keuntungan bersih kita akan mencapai 22 juta hingga 26 juta rupiah per tahunnya Semua itu tergantung hasil penjualan kita Jika ayam yang kita jual semakin banyak dan besar, maka hasil yang kita dapatkan juga semakin besar Tak heran apabila industri ayam potong ini kian hari, kian populer Terlebih lagi saat ini banyak sekali franchise yang menjual berbagai macam olahan dari daging ayam Meskipun, di atas adalah contoh perhitungan kasar pastinya pada pelaksanaannya nilai yang dihasilkan jauh lebih besar Sebagai jenis ras pedaging terbaik, ayam potong broiler menawarkan keuntungan yang cukup besar Baik dalam perhitungan harga atau kestabilan dalam penjualannya Kestabilan penjualan ini dilihat dari permintaan pasar akan daging ayam yang tiap tahunnya naik Apalagi di musim lebaran Kesimpulannya, keunggulan dalam beternak ayam broiler adalah menghasilkan daging yang siap diolah dalam waktu yang relatif singkat Sehingga waktu pemeliharaan tidak lama dan peternak dapat segera menjual dagingnya Peternakan ini semakin hari semakin populer Masyarakat Indonesia semakin menyadari pentingnya gizi hewani Sehingga daging ayam dapat dibilang sebagai salah satu makanan utama yang permintaan pasarnya selalu stabil dan meningkat Keuntungannya dapat dihitung dengan total pendapatan dikurangi biaya operasional Sebelum memulai peternakan, kita perlu mengetahui apa saja sih yang perlu dipersiapkan Dan tentu juga modal yang dipilih Skema permodalan sendiri tergantung dari opsi yang dipilih Baik itu mandiri, kemitraan, ataupun semi-kemitraan Nah, itu dia panduan seputar beternak ayam potong broiler Meskipun pekerjaannya dikenal sebagai kotor dan bau karena mengelola ayam Keuntungannya justru menjanjikan Permintaan pasar yang naik tiap tahunnya, membuat usaha ini semakin diminati Bukan ayam potong saja, jenis ayam lainnya juga tidak kalah saing Jadi tunggu apalagi apakah kalian berminat untuk berternak ayam Semoga video tadi bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya Salam satu hobi